Kita beralih ke informasi dari Kota Batam. Wali Kota Batam memberikan kesempatan bagi sekolah tingkat TK sederajat hingga SMP sederajat di Mainlan atau daerah utama Batam untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah akan diberikan izin pembelajaran tatap muka setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri. Datang keburan ke sekolah memiliki kegaraan umum. Wali Kota Batam memberikan kesempatan bagi sekolah tinggi, TK sederajat hingga SMP sederajat di Mainlan atau daerah utama Batam untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah akan diberikan izin pembelajaran tatap muka setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020-2021 di masa COVID-19. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan usai menggelar pertemuan dengan kepala-kepala sekolah di bawah Kementerian Agama. Rudi mengizinkan pembukaan sekolah tatap muka dengan syarat mengikuti SKB 4 Menteri. Pihak sekolah tinggal mengajukan ke Pemko Batam dan akan mempertimbangkan hal itu. Pertemuan ini juga dihadiri kepala sekolah di bawah Kemenak, Kepala Kemenak, Wawako Batam dan Sekdako Batam. Kalau sesuai dengan SKB 4 Menteri, itu kan sudah hak daerah. Artinya hak beli kota untuk bisa membuka, tidak. Tetapi harus memenuhi enam syarat tadi. Ya kan, enam syarat itu harus diperhuni. Jadi disampaikan oleh Pak Wali tadi, artinya masing-masing sekolah bisa koreksi diri sendiri. Kalau seandainya sudah memenuhi syarat, silakan ajukan permohonan ke Dinas Pendidikan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Sudah ada Pak yang dari mainnya, Pak, mengajukan permohonan ke Dinas Pendidikan? Kalau dari mainnya belum, karena baru hari ini, kan? Belum. Jadi mungkin setelah pembicaraan kita hari ini, diskusi hidupan kita hari ini, kemungkinan besok atau lusa akan ada sekolah-sekolah yang akan mengajukan permohonan untuk melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Nanti kita akan koreksi bila sudah memenuhi persyaratan yang enam yang disampaikan tadi itu kita akan izinkan. Jadi kita serahkan kepada masing-sekolah. Kalau di hinterland, itu kita selalu buka semua. Tapi kalau di mainland, itu kami serahkan kembali ke sekolah-sekolah Yesan. Jadi kita berapat, bukan rapat lah, ini menyampaikan apa kebijakan pemerintah yang dari pusat sampai ke daerah dan ada tiga kali surat. Pertama, boleh buka tatap muka, jalur hijau. Yang kedua, kuning hijau. Yang keempat, biru. Dibebaskan semua. Tergantung kepala daerah. Dan ada berapa yang harus mendapat izin dari mereka. Maka tadi saya sampaikan, saya akan memberikan izin kepada siapa saja untuk buka sekolah tingkat TK, SD, dan SMP. Tapi mereka harus melengkapi seluruh prosedur yang sudah dikeluarkan oleh SKB Empat Menteri.